Intro 7 Kiai yang kewaliannya dibongkar oleh Kiai Hamid Pasuruan Kiai Hamid Pasuruan adalah tokoh yang tersohor sebagai seorang wali Ulama yang memiliki nama kecil Abdul Mu'ti ini Lahir di Lasem pada tahun 1914 Dan meninggal pada tahun 1982 Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Salafiah Pasuruan Jawa Timur Kiai Hamid benar-benar berangkat dari titik nol dalam membina pondok Salafiah Sebab saat itu tidak ada santri sama sekali Walaupun tak ada promosi, satu demi satu santri mulai berdatangan Prosesnya sungguh natural tanpa rekayasa Perkembangannya memang tidak bisa dibilang Terus bergerak dan bergerak Hingga kamar-kamar yang ada Tidak mencukupi untuk para santri Dan harus dibangun yang baru Perkembangan pribadi beliau Juga terjadi secara fenomenal Dari semula hanya dipanggil haji Lalu diakui sebagai Kiai Pengakuan masyarakat semakin membesar dan membesar Terutama setelah wafatnya Habif Ja'far As-Segaf Yaitu seorang wali terkemuka Pasuruan Yang juga menjadi guru spiritual beliau Sekitar tahun 1954 Kiai Hamid sendiri mulai diakui sebagai seorang wali Beberapa tahun kemudian Yaitu sekitar awal tahun 1960-an Kiai Hamid adalah seorang wali yang diakui oleh berbagai kalangan secara mutafakun alaih Perilaku khwarikul adat juga sering beliau tunjukkan kepada orang lain Banyak kalangan dari pengikutnya yang menyaksikan kejadian tersebut Di samping itu semua Kiai Hamid juga suka membuka kewalian Kiai lain Secara terang-terangan atau melalui sebuah isyarat Berikut kami sampaikan 7 Kiai yang telah dibongkar kewaliannya oleh Kiai Hamid Pasuruan 1. Bah Maimun Zuber Sarang Rembang Kiai Haji Maimun Zuber atau yang akrab dipanggil Bah Mun Adalah pendiri pondok pesantren Al Anwar Sarang Rembang Beliau adalah guru bangsa yang pernah dimiliki oleh Indonesia Selain sebagai ulama Beliau juga dikenal sebagai seorang politikus yang memiliki banyak pengalaman Ulama satu ini dilahirkan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 yang bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda dan wafat pada tanggal 5 Agustus tahun 2019 di Makla Mekah Banyak yang menyatakan bahwa Bah Mun adalah seorang wali Namun yang menarik adalah pengakuan dari Kiai Abdul Hamid tentang kewalian Bah Mun Ketika Bah Maimun Muda baru pulang dari Mekah sekitar tahun 1950 para Kiai Khos yang sedang berkumpul di rumah Kiai Haji Maksum sibuk memuji kehebatan Gusmun hingga Mbak Hamid yang juga hadir dalam perkumpulan itu merangkum pujian kepada Gusmun sebagai seorang yang mendengar pengakuan tersebut tentu saja tokoh yang hadir merasa kaget mengingat Gusmun saat itu baru berusia sekitar 22 tahun di kesempatan lain Bah Hamid Pasurwan juga menegaskan kembali tentang kewalian Bah Maimun suatu ketika ada seorang politikus yang merasa bingung dengan kondisinya yang berubah drastis tiba-tiba saja hartanya ludes setelah pindah dari partai P3 kemudian ia soan ke Mbak Hamid Pasurwan guna memohon doa dan sebuah solusi tatkala tiba di kediaman Mbak Hamid sang tamu langsung disergap pertanyaan oleh Mbak Hamid lahpo sampean merene kono nang Kiai Maimun wali nom demikianlah pengakuan Bah Hamid Pasurwan mengenai kewalian Bah Maimun Zuber 2. Kiai Maksum Karanggawang Demak Kiai Haji Maksum Mahfuzi Karanggawang yang akrab dipanggil Bah Maksum adalah pendiri pondok pesantren Fathul Huda Karanggawang Demak beliau dilahirkan di Karanggawang pada tanggal 5 Ramadan tahun 1347 Hijriyah bertepatan dengan 15 Februari 1929 Masehi beliau juga seorang Mursyid Torikoh Qodiriah Wanaksyabandiyah dan seorang Mujiz Dala'ilul Khairat kiai yang menghabiskan hidupnya menjalani riamboh puasa ini meninggal dunia pada hari Senin tanggal 24 Ronjab tahun 1426 Hijriyah atau 29 Agustus tahun 2005 banyak orang yang menyatakan bahwa Mbah Ma'am Som Karanggawang adalah seorang wali karena manjurnya doa dan karomah yang beliau miliki kewalian tersebut ternyata juga pernah disampaikan oleh Kiai Hamid Pasurwan yang saat itu disaksikan oleh Kiai Haji Yasin Mashadi pengasuh pondok pesantren Al-Huda Wono Salam Demak yang juga Mustasyar PCNU Kabupaten Demak suatu saat sekitar tahun 1970-an Kiai Yasin muda soan kekediaman Kiai Hamid di Pasurwan mengakui si tamu berasal dari Demak di tengah-tengah pembicaraan Kiai Hamid menceritakan bahwa di Demak juga ada seorang wali Allah karena penasaran Kiai Yasin kemudian mendengarkan ucapan Kiai Hamid dengan seksama Kiai Hamid Dawuh di sebelah barat Pasar Buyaran ada jembatan besar kan disitu nanti ada jalan menudok ke utara kalau belok ke utara nanti ada sebuah pesantren nah pesantren itu diasuh oleh seorang wali Allah dan pada akhirnya Kiai Yasin Mashadi mengetahui bahwa yang dimaksud Kiai Hamid adalah Kiai Ma'som Karanggawang 3. Abah Guru Sekumpul Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Honi Al Banjari atau yang lebih terkenal dengan sebutan Guru Sekumpul adalah merupakan salah satu ulama harismatik yang berasal dari tanah Borneo Kalimantan beliau dilahirkan pada tanggal 11 Februari tahun 1942 dan meninggal pada 10 Agustus tahun 2005 pada usia ke-63 Guru Sekumpul merupakan putra dari Abdul Honi bin Abdul Manaf dengan seorang wanita solehah Masli'ah binti Haji Mulya garis keturunan dari ayahnya bersambung dengan Sheikh Muhammad Arshad Al Banjari seorang tokoh sufi kenamaan dari Tanah Banjar Derajat kewalian Guru Sekumpul sudah diketahui oleh Kiai Hamid Pasurwan sekitar tahun 1965 saat itu Guru Sekumpul Muda bersama pamannya Sheikh Muhammad Seyman Mulya berlayar ke Pulau Jawa tujuan utama mereka berdua adalah mencari seorang guru pembimbing rohani tempat pertama yang didatangi adalah kota Bangil, Jawa Timur keduanya menemui serta meminta saran dan pendapat kepada Al-Alim Al-Alamah Sheikh Muhammad Sharwani Abdan atau yang dikenal dengan Guru Bangil yang masih sepupu dengan Guru Sekumpul setelah bertemu dan menyampaikan maksud kedatangan tersebut Guru Bangil kemudian memutuskan untuk mengajak Soan ke kediaman Kiai Hamid Pasurwan malam itu juga usul ini disetujui semuanya meskipun saat itu sudah hampir tengah malam dengan menggunakan mobil lewat tengah malam baru sampai ke Pasurwan mobil langsung menuju rumah Kiai Hamid meski waktu dini hari ternyata Kiai Hamid masih belum tidur dan sedang menerima tamu saat itu cukup banyak tamu sehingga Guru Bangil dan rombongan duduk cukup jauh dari Kiai Hamid rombongan disuguhi minuman usai minum Kiai Hamid berdoa selesai berdoa Kiai Hamid lalu berdiri dan tiba-tiba mendekati Guru Sekumpul dan menepuk-nepuk bahu beliau sambil berucap Gubernur Kalimantan Gubernur Kalimantan Ucapan tersebut mengisyaratkan kedudukan Guru Sekumpul sebagai seorang wali agung yang datang dari Kalimantan suatu penghormatan luar biasa dari seorang wali kepada wali lainnya 4. Kiai Muhsin Bulu Lawang Malang Kiai Muhsin adalah salah satu wali Allah yang menyembunyikan derajat kewaliannya kewalian beliau terbongkar berawal dari keinginan warga Bulu Lawang Malang untuk mendirikan masjid sebelum dilaksanakan mereka terlebih dahulu soan ke Kiai Hamid Pasuruan Kiai Hamid kemudian menjawab Insya Allah tapi di sana itu sudah ada wali besar Anda datang kepada beliau saja daripada jauh-jauh kesini Siapa wali agung itu Kiai? Kiai Muhsin namanya silakan dicari nanti kalau sudah ketemu orangnya bilang saja Kiai Hamid yang menyuruhnya untuk berdoa sekalian menentukan arah Qiblat mendengar penjelasan Kiai Hamid ini para tokoh warga kemudian meminta izin untuk diri sesuai petunjuk Kiai Hamid walaupun dengan rasa penuh penasaran para warga kemudian berbagi tugas untuk mencari Kiai Muhsin di daerah Bulu Lawang berhari-hari warga mencari informasi tentang Kiai Muhsin hingga akhirnya ada salah satu warga yang menemukan keberadaannya namun anehnya yang ditemui adalah seorang penjual tempe yang bernama Muhsin singkat cerita akhirnya tokoh warga itu mendatangi sosok Kiai Muhsin yang sedang berjualan tempe ketika dipanggil dengan sebutan Kiai penjual tempe tersebut merasa tidak berkenan jangan panggil saya Kiai saya ini penjual tempe meski sudah dilarang memanggil Kiai utusan tersebut tetap meminta dengan sebutan Kiai begini Kiai panjenengan diminta baca doa sekaligus menentukan arah Qiblat atas masjid yang dibangun warga kami saya sudah menjelaskan pak saya ini bukan Kiai saya hanya penjual tempe kok malah diminta doa jawab Kiai Muhsin Kiai Hamid pasuruan yang minta panjenengan Kiai lho panjenengan sudah soan Kiai Hamid toh jawab Kiai Muhsin dengan penuh kaget iya Kiai Kiai Hamid yang menyuruh kami untuk mencari panjenengan mendengar nama Kiai Hamid disebut akhirnya Kiai Muhsin menuruti permintaan warga bulu lawang tersebut 5. Kiai Haji Muhammadun Kajen Pati Alkisah awal perkenalan Kiai Muhammadun Kajen dan Kiai Hamid pasuruan tergolong unik dan cenderung mistis suatu ketika Mbah Abdullah Zain Salam soan ke Mbah Hamid pasuruan setelah cukup lama dan dirasa sudah tercapai maksud dan hajat Mbah Abdullah kemudian minta pamit untuk pulang tiba-tiba Mbah Hamid berkata kulo titip salam kagem Kiai Soleh Kajen ada sedikit kaget dan kehiranan bagi Bah Abdullah lantaran di Kajen selama yang beliau tahu tidak ada orang yang bernama Kiai Soleh dengan memberanikan diri Bah Abdullah kemudian bertanya biar tidak salah dan tidak ragu sepertinya di Kajen tidak ada Kiai yang namanya Soleh Mbah dengan tegas Bah Hamid menjawab wanten Kiai karena semakin bingung dan penasaran Mbah Abdullah tetap mencari tahu walaupun sebatas minta ciri-ciri Kiai Soleh tersebut Piantone Kados pun dibah dengan hakul yakin Kiai Hamid berkata beliau kalau setiap sholat Jumat selalu di samping kanan mimbar Bah Abdullah kemudian pulang dari Pasuruan membawa oleh-oleh tanda tanya yang besar siapa gerangan sosok yang dikatakan Bah Hamid ini sebagai Kiai Soleh Apa nama Kiai Soleh hanya sebagai julukan ataupun simbol dari seorang yang sudah mencapai makum Soleh Setelah satu Jumat dua Jumat dan untuk semakin meyakinkan maka Bah Abdullah mengamati dan memperhatikan dengan sesama di sisi kanan dari mimbar sampai tiga Jumat Ternyata yang istiqomah di tempat itu adalah Kiai Muhammadun yang juga masih famili beliau Tanpa ragu Bah Abdullah soan ke Kiai Muhammadun sebagai wujud amanat menyampaikan salam dari Bah Hamid Setelah saling ngobrol ke sana kemari Bah Abdullah kemudian menyampaikan salam itu Dengan nada enteng Kiai Muhammadun menjawabnya bahwa beliau merasa tidak kenal dengan Kiai Hamid Akhirnya muncullah gagasan Bah Abdullah untuk mengajak Kiai Muhammadun soan ke Pasuruan Sungguh aneh dan ajaib sebelum Bah Abdullah dan Kiai Madun sampai di Pasuruan Bah Hamid sudah mempersiapkan penyambutan yang meriah dan istimewa dengan menggelar karpet merah dari teras rumah sampai gang masuk layaknya penyambutan tamu agung dan istimewa Santri-santri disuruh berkumpul dan membawa rebana sebagai prosesi penyambutan padahal saat itu belum ada HP untuk SMS atau telepon dan subhanallah siapa yang memberitahu Bah Hamid ketika sudah memasuki gang kompleks pesantren Bah Hamid sudah berdiri dengan muka ceria dan berseri-seri sambil tak henti-hentinya mendendangkan Tola Al-Badru sampai menciumi Kiai Muhammadun sangking gembira dan takdim 6. Wali Samud Kendal Bah Hamid juga pernah mengungkap kewalian seseorang yang menyamar sebagai orang gila orang itu dalam kesehariannya berada di sekitar pasar dengan pakaian dan tingkah laku persis seperti orang gila namun tidak pernah mengganggu orang-orang di sekitarnya Bah Hamid menitipkan salamnya kepada orang tersebut melalui tamu dari Kendal yang soan ke Pasuruan belakangan belakangan diketahui bahwa sosok yang dimaksud adalah Eyang Samud seorang wali yang dianggap gila oleh warga sekitar tamu tersebut bingung kenapa Bah Hamid sampai menitip salam untuk Samud yang dianggap gila oleh dirinya dan orang-orang di daerahnya tamu tersebut bertanya bukankah Samud tersebut adalah orang gila Kiai kemudian Bah Hamid menjawab beliau adalah wali besar yang menjaga Kendal dan Semarang rahmat Allah turun bencana ditangkis itu berkat beliau sampaikan salamku kepadanya kemudian setelah itu sitamu pulang ke Kendal menunggu keadaan pasar sepi dihampirilah wali Samud yang dianggap gila tersebut sitamu kemudian menyampaikan salam dari Kiai Hamid untuk Eyang Samud Eyang Samud sendiri ketika jati dirinya telah diketahui oleh orang lain memohon kepada Allah untuk dicabut nyawanya dan seketika itu juga Eyang Samud meninggal dihadapan orang yang menyampaikan salam dari Bah Hamid Pasurwan 7 Guru Bangil Syekh Muhammad Sarwani Abdan atau Guru Bangil lahir di Martapura tahun 1913 Masahi beliau adalah salah satu ulama terkemuka yang merupakan zuriat dari Syekh Muhammad Arshad Al-Banjari dan masih sepupu Guru Sekumpul Sahabat Karib Kiai Hamid Pasurwan ini wafat di Bangil tanggal 11 September tahun 1989 Masahi suatu ketika Kiai Hamid datang ke Masjid Ampel untuk menghaduri Khol Agung Kanjeng Sunan Ampel beliau datang bertepatan dengan jamaah asar di masjid tersebut Saat itulah Kiai Hamid bertemu dengan Guru Bangil Setelah lama mengobrol kemudian Kiai Hamid mau pamit untuk pulang Kiai Sarwani kemudian minta doa kepada Kiai Hamid dan mengatakan kepada orang yang hadir di rumah itu bahwa Kiai Hamid ini adalah seorang wali Allah Mendengar ucapan tersebut Kiai Hamid membalas Yang wali itu ya yang ada di samping ku ini sambil menunjuk ke Kiai Sarwani atau Guru Bangil jadi minta doanya sama beliau saja karena kedua ulama ini saling tawaduk dan tidak mau berdoa akhirnya salah seorang memberanikan diri menengahi kalau begitu bergantian saja mendoakan kita-kita yang disini ikut mengamini saja dan dan akhirnya dua wali itu bersedia berdoa bergantian kemudian di tengah perjalanan menuju mobil Kiai Hamid memberitahukan kepada pesantrinya bahwa Kiai Sarwani ini bagaikan rumah yang pagarnya terbuka lebar apa maksudnya Kiai berkata itu kata santrinya tersebut Kiai Hamid kemudian menjelaskan makam derajat guru Sarwani itu tinggi tetapi tidak mau dikenal orang meskipun demikian beliau siap menerima tamu kapan saja sahabat sekalian demikianlah tujuh Kiai yang telah dibongkar kewaliannya oleh Kiai Hamid Pasurwan semoga bermanfaat bermanfaat mungkin sesudah kapan tetapi setiap 350 sekalian tapi semoga sudah